Hai semua, kembali bersama saya disini Di video kali ini saya akan buat bolu gulung coklat ekonomis Karena disini saya menggunakan bahan-bahan yang ekonomis Yang mudah banget didapat Dan harganya juga terjangkau Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini Jangan lupa disimak terus videonya sampai selesai ya Kita pecahkan 3 butir telur Ditambah dengan 50 gram gula pasir Setengah sendok teh pasta vanila Satu sendok teh SP 35 gram tepung terigu protein sedang Kalian bisa juga pakai yang protein rendah ya Saya juga menggunakan setengah sendok makan tepung maizena Semua bahan harus kita ayak juga Supaya memastikan tidak ada yang bergerindir Kemudian ini saya akan mixer 5 menit Menggunakan speed paling tinggi Hingga dia itu putih kembang seperti ini Bila sudah 5 menit Saya akan masukkan 10 gram coklat bubuk Sambil kita ayak Kemudian kita lanjut Mixer menggunakan speed ayah rendah Asal rata aja Setelah itu Saya akan matikan mixernya Lanjut saya akan mengaduk menggunakan spatula Setelah itu Saya akan masukkan ya 65 gram margarin yang sudah dilelekan Kemudian ini sudah dingin juga Ini saya ambil dulu sedikit adonannya Kita menggunakan teknik pancing Setelah semua tercampur dengan rata Saya tuangkan kembali semuanya Ini akan saya aduk Hingga benar-benar menyatu dengan baik Bila sudah menyatu dengan baik Saya akan tuangkan ke loyang Ukuran 26 x 26 cm Yang dibawanya sudah saya oles dengan margarin Dan saya beri kertas roti Kemudian ini saya ratakan Dan saya hentakkan beberapa kali Sebelum saya oven Saya oven di suhu lebih kurang 170 derajat celsius Menggunakan api atas bawah Selama 20 menit Sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 20 menit Kuenya sudah matang Ini langsung kita keluarkan dari oven Lanjut langsung segera kita keluarkan dari loyangnya Kalau memang susah dikeluarkan Kalian bisa iris pinggir samping-sampingnya Menggunakan pisau ya Kemudian ini kita biarkan hingga benar-benar dingin Baru kita olesi dengan buttercream Bila sudah dingin Ini langsung kita balik aja Kita alas juga dengan kertas roti Kemudian ini siap untuk kita olesi dengan buttercream Untuk resep buttercreamnya Sudah pernah saya share sebelumnya Di sini kalian olesin aja Mau tipis atau tebal Kemudian kita akan berikan Meses coklat Kalian bisa juga ganti dengan keju Tapi kali ini saya mau pakai meses coklat Kalau kalian mau taburin ke semuanya Juga boleh ya permukaannya Tapi saya enggak saya cukup di bagian satu garis aja Supaya dia itu tidak terlalu manis nantinya Kemudian ini siap untuk kita roll Kalau misalnya cara gulungnya sama seperti yang sebelumnya Untuk ujungnya kita tekuk dulu Baru langsung kita roll pelan-pelan Setelah sudah tergulung semua Ini kita menggunakan bantuan dari skepor seperti ini Terus kita tarik Kertas bagian bawahnya itu Untuk kita padetin Supaya dia tuh bentuknya itu lebih bagus Setelah ini kalian bisa simpan di dalam chiller Untuk beberapa saat Cuma di sini saya langsung potong aja Saya langsung buka gitu Kalau misalnya kalian mau lebih rapi Mungkin lebih set gitu Kalian bisa masukkan ke dalam kulkas dulu Kemudian ini siap untuk kita potong-potong Untuk potongannya disesuaikan Saya dengan kebutuhan dan selera kita Kalau memang mau lebih banyak Mungkin lebih tipis Tapi di sini saya hanya kira-kira aja Ini setelah sudah dipotong semua Kemudian ini siap untuk kita coba Dari segi tekstur Ini benar-benar lembut Moist banget Kalau dari segi rasa Manisnya pas Coklatnya berasa Buttercreamnya juga gak bikin enek ya Jadi kalau misalnya kalian penasaran Dengan resep kali ini Jangan lupa dicoba Untuk video kali ini Sampai di sini dulu Semoga video ini dapat bermanfaat Untuk kita semua Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye